Kau itu bukan malas, itu jorok. Hidup bapak aku abis sudah tahu, bapak. Kenapa baru conference kali? Jorok kan berarti ada yang suka, ada yang gak suka. Kalau jorok gak kamu, aku suka. Ada rahasia yang belum pernah cerain ke Bunda dan Pipi. Ada, dia aja nutupin. Hai hai hai, balik lagi nih di Diary Asyx. Episode kali ini keluarga Asyx mau seru-seruan lho main salju. Wah, seseru apa sih? Kita ikutin yuk. Ternyata gak cuma keluarga Asyx aja nih yang mau main salju. Mereka juga sekalian mewujudkan keinginan putra. Seorang anak penjual cilok yang beberapa hari lalu, rumahnya didatangi oleh Bunda Ashanti dan Aurel. Wah, baik banget ya Bunda. Senang ajak aku putra ya. Karena dia memang itu keinginannya dia. Keinginannya putra untuk bisa ke main salju. Jadi yaudah kita ikutin supaya dia happy. Kita ikutin, dia senang. Dan akhirnya bisa menikmati salju di Jakarta. Bunda Ashanti mau nyoba naik skylift nih. Ditemenin putra. Bagaimana saat kamu? Sini kata. Duh, Bunda biasa aja dong mukanya. Jangan tegang gitu. Kali ini mereka mau main apa lagi ya? Cus ikutin. Duh, Arshi iseng banget sih lempar-lepar Bunda pake salju. Eh, disengin balik sama Bunda malah ngebek. Ih, Bunda juga nih jahil banget ya. Abis isengin Arshi malah pergi. Tuh, Arsinya jadi nangis kan. Makal ya Bunda. Banyak, 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 banyak. Nggak boleh buku. Tenang, soalnya dia gampang ngambek, jadi ya aku tuh orangnya sama anak agak galak sih. Jadi dia mukulin gitu, biasanya aku udah gak bisa kayak gitu. Cuma kemarin karena aku yang iseng duluan yaudahlah aku diam ya. Makan yuk mau makan gak? Ayo makan yuk. 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 Ayo ada sama. Ini erkennen koly mau. Bagaimana? Tidak, Tidak, Tidak. Udah seru-seruan bareng main salju Perut juga udah kenyang Saatnya bunda dan keluarga asik selainnya pamitani sama putra Daaah Oke, karena pipi lagi meeting Jadi aku whatsapp pipi sekarang Aku mau bilang kalau kita mau nge-prank dulu ya Bilang kalau cincin dari Turki hilang Ini dia cincin yang aku bilang Kalau cincinnya ini hilang Karena pas cincin ini kita beli waktu lagi di Turki Dan ini itu cincin bisa berubah warna, tujuh warna Jadi misalnya sekarang warnanya coklat Nanti bisa ungu, nanti bisa hijau, tergantung cahaya Jadi ini berharga banget Jadi kalau hilang udah pasti Dia yang ngulang Hai, sekarang kita mau jawabin Q&A dari teman-teman semuanya Yang udah nanya di IG-nya bunda Pertanyaan langsung buat Bapak Anang Mas Anang, Hermansyah Yang lebih boros siapa? Aurel apa Ashanti? Borosnya boros apa? Dua-duanya boros Apa borosnya? Orang kan nanya Aku jelasin Dua-duanya nih boros Terus apa borosnya? Jadi gak pernah di planning Dia tuh kalau aku waktu bulan depan aku mau liburan Udah, liburan aja udah Jadi gak di planning Next Thank you Cap Ciuss Liburan, Lebaran mau kemana nih katanya? Mau ke Kanada Karena Tantep udah tua Kita mau kunjungi yang Tantep Orang paling bener kan cari alasan kayak banyak Cus, cuh, cuh Cus, cuh Oke, oke udah Terus lanjut Diantara Aurel sama Azril, siapa yang paling males? dua-duanya enggak, itu bukan beda kalau aku malesnya misalnya kalau JL males, kamu lebih males kalau aku lebih sering di rumah kalau JL, dia lebih sering bagi keluar kita satu keluarga beda-beda, oh bunda males mandi aku males kalau itu bukan males, itu jorok kalau nggak mandi ya jorok kamu hidup sama aku 9 tahun kenapa baru kompen sekarang jorok kan berarti ada yang suka ada yang nggak suka, kalau joroknya kamu aku suka kira-kira beda nggak? beda kan? males nggak mandi, itu bukan males ada lagi pertanyaan, ini seru nih bunda nggak ada rencana buat ngasih adik buat Arsyah tapi kembar tuh udah nggak mau jangan kemana-mana ya abis ini akan ada kaloli yang balas dendam nge-prank bunda penasaran kan? selamat menikmati